Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV X10 sekarang. Pemirsa, banyak pihak meminta pimpinan KPK bertanggung jawab atas tindakan kilaf yang disampaikan oleh pimpinan KPK, Johanis Tanak. Minta maaf ini terkait penetapan Kabasarnas sebagai tersangka dalam kasus korupsi di Basarnas. Kita akan ulas bersama Koordinator Maki, Boyamin Simons, yang hari ini. Selamat siang, Mas Boyamin. Siang, Assalamualaikum Wr. Wb. Valencia dan seluruh Pemirsa. Mas Boyamin, kita bicara ada banyak sekali yang minta supaya ayo bertanggung jawab, minta mundur. Tapi sejauh ini yang mundur adalah Asep Buntur, dia dari KPK, terkait dengan kasus Kabasarnas ini. Tapi kalau pimpinan KPK sudah tahu soal penetapan tersangka dalam kasus yang besar seperti ini, siapa sebenarnya yang harus bertanggung jawab, Mas Boyamin? Saya itu sampai hafal, Valencia, Undang-Undang nomor 30 tahun 2002 tentang KPK itu pasal 40-44. Apapun penyelidikan-penyelidikan itu dilaporkan kepada pimpinan KPK, dan pimpinan KPK yang akan mengambil keputusan untuk diapakan, diteruskan, atau dikasihkan ke pihak lain. Itu pasal itu saya berulang-ulang, karena dasar saya mengajukan gugatan praperadilan perkara-perkara mangkrak, ya pasal itu. Saya hafal, pimpinan KPK kalau tidak hafal pasal 40-44 itu ya keterlaluan sebenarnya. Yang dalam posisi ini saya menghargai Pak Asep Buntur, gentle, karena dia menyangkut harga dirinya begitu, bukan merasa bersalah menyangkut harga dirinya karena dipersalahkan, bahkan dianggap tilaf, itu kan keterlaluan. Mereka sudah profesional, sudah hebat, sudah berjuang untuk menangani kasus korupsi, mulai penyelidikan, penyadapan, kemudian OTT, itu kan penuh tanggung jawab. Tapi kemudian dikatakan kilaf, siapa yang tidak jengkel dan marah gitu, sebaik bentuk harga dirinya mengundurkan diri. Nah pimpinan KPK mestinya sama juga begitu, sekarang apapun ini, sekarang posisinya KPK itu jadi pembela utama kasus korupsi, kasus Basarnas ini, karena kekeliruannya pimpinan KPK, kesalahannya, mohon maaf sampai karena oonnya gitu, ya akhirnya malah bisa jadi, kasus ini bisa nanti malah berantakan di pengadilan. Saya bukan membela Kepala Basarnas atau siapa, justru ini membela KPK secara lembaga loh ya. Kenapa? Nanti kalau salah ini bisa putusan bebas, kenapa? Penetapannya tidak sah, karena apapun ini memenang TNI, atau tim koneksitas gitu. Maksudnya kan ini sesuatu yang gampang dan sederhana, maka, dan kemudian pimpinan KPK itu juga kolektif-kolegial. Jadi jangan kemudian hanya disalahkan ke Pak Tanak, waktu Jumpa Pes mengaku kilap dan minta maaf itu ya, pimpinan KPK keseluruhan bertanggung jawab semua gitu. Mas Boyamin.